musik 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 sore sore kita mau cari mie ayam enak dan sekarang aku lagi ada di daerah mawar jalan mawar yang tepatnya kalau misalnya temen-temen tau rute yang mau ke arah stasiun kretapi nah pokoknya temen-temen ikutiin arah jalan stasiun kretapi dan ketemu yang namanya jalan mawar sekarang aku mau ke mie ayam bangkalan katanya mie ayam bangkalan ini rame banget apa yang bikin rame? mie ayamnya enak seenak apa? jangan lupa di like, subscribe, komen juga di share sebanyak-banyak ya let's go kita masuk oh bukan ya salah ya dimana ya dimana oh itu yang rame itu yadah yuk kita kesana yuk let's go ya 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 temen-temen ya setelah apa project aku udah nyampe di mie ayam bangkalan ya kan ti me? yang tepatnya ada di jalan mawar kalau misalnya temen-temen gak tau nah kebetulan mie ayam bangkalan ini udah ada di google jadi temen-temen tinggal google map aja jalannya nanti udah langsung dan titiknya tuh udah pas banget tempat di lokasi tempat jualannya mie ayam bangkalan dan mie ayam bangkalan ternyata udah buka dari tahun 2018 dan satu harinya menghabiskan seribu mangkok satu hari biasa tapi kalau misalnya weekend itu dia menghabiskan sampai 1500 sampai 2000 mangkok belum lagi yang dibungkus nah sama satu lagi nih temen-temen kalau misalnya temen-temen mau kesini bisa di jam 1 sampai jam 10 malam di hari kamis tutup karena libur nah aku akan kasih tau penampakan mie ayam bangkalan nah ini temen-temen kalau misalnya temen-temen udah pernah lihat aku makan mie ayam aa kalau gak salah ya kan nah temen-temen teksturnya itu sama mie ayam aa kalau aku lihat hampir sama tapi disini cuma ada yang yamin doang yang manis jadi warnanya tuh kayak gini nih mie nya nih jadi mie nya warnanya kayak gini kayak manis ya gak asin jadi gak putih biasanya kan kalau mie ayam itu ada yang coklat gini atau ada yang putih biasanya itu asin nah tapi aku gak tau nih dengan warna yang coklat gini nih ya kan ini manis atau asin nah disini toppingnya cuma ada ceker sama ada pangsit aku belinya yang pangsit nah tapi ada juga yang ceker kalau misalnya yang ceker sama yang pangsit itu harganya 1 makhluk 18 ribu tapi kalau misalnya cuma originalnya aja itu harganya 14 ribu aku coba makan-makan pari makan hmm 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 jadi temen-temen ini gak manis loh mie nya kelihatannya aja warnanya coklat tapi ini gak terlalu manis tuh ini gak terlalu manis dan si mie nya tuh besar-besar teksturnya ini beda banget beda lagi rasa mie ayam nya sama mie ayam yang pernah aku review ya kan hmm petongan ayam nya juga dia warnanya coklat tapi gak terlalu manis nah hmm hmm kita cobain lagi pangsitnya temen ayam kia yang ku mua coba minta kuah nya deh di mie nya sedikit supaya aku tahu jadi rasanya kayak apa ya coba ya ibu aku mau minta kuah sedikit hmm 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 kira-kira lebih enak dipakain kuah sedikit kira-kira harus dipakain kuah sedikit deh makanya kalau dipakain kuah sedikit jadi bumbunya mie ayam bumbunya si ayam sama saus itu jadinya kayak nyatu jadi satu jadi rasanya ada kuahnya gitu basah kalau tadi kan agak kering ya hmm jadi buat temen-temen 1008 Project kalau misalnya mau coba mie bangkolan pokoknya cocok banget approve banget karena aku kasih nilai ini mie ayamnya hmm 9 karena ini beda lagi beda banget sama mie ayam yang pernah aku review di Bogor juga dan ini satu porsinya Rp14.000 sampai Rp18.000 dan satu porsinya tuh ini punya timmeh banyak banget kan Rp18.000 itu porsinya banyak banget mie nya juga kalau aku bilang memang neksturnya lebih besar tapi ini enak enak banget jadi buat temen-temen jangan lupa kalau misalnya mau ke mie bangkolan hari kamis tutup dan buka di jam 1 sampai jam 11 malam temen-temen bisa langsung lihat di google untuk tahu alamatnya atau nanti aku taruh di deskripsi untuk lebih jelas ya dadah